Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman sholat traveling selama 2 hari, 1 malam di Tanah Toraja untuk pertama kalinya. Hai, nama saya Radinda Puspita. Selamat datang di channel Youtubenya blog Living in the Dream.com. Tapi, supaya videonya nggak kepanjangan, ceritanya bakal saya bagi 2. Hari pertama dan hari kedua. Sekarang adalah cerita di hari pertama. Seperti biasa, sebelum traveling ke daerah-daerah yang baru pertama kali saya datangi, saya selalu melakukan riset tentang bagaimana akomodasinya, bagaimana makanan di sana, dan bagaimana transportasi publik, baik dari daerah saya menuju kota tersebut, dan bagaimana transportasi umum untuk keliling-keliling kotanya, eksplorasi destinasi-destinasi yang saya ingin kunjungi. Untuk penginapan, saya pesennya di Airbnb. Sementara untuk transportasi, dari Makassar ke Toraja, saya beli tiket di Bus Primadona. Ongkos yang paling murah aja, Rp150.000. Itu pun fasilitasnya udah sangat nyaman. Sementara untuk makanan, waktu itu saya ketemu warung makan yang jual ikan bakar, dan warung Jawa yang ada tulisan halalnya. Dari Bungkulu, saya naik pesawat ke Makassar, transit di Cengkare. Saya sampai di Makassarnya sore, saya sengaja pilih bis yang dari Makassar ke Torajanya itu malam. Jadi sampai Torajanya pagi-pagi, sehingga bisa langsung eksplor kotanya. Ini cara yang biasa orang lakukan kalau cuma punya waktu sehari di Toraja. Waktu pesan tiket bis, saya udah bilang bahwa saya akan naik bis dari bandara. Tapi di hari keberangkatan, nanti ada orang bis yang akan menelpon, memastikan di mana kita akan dijemput. Karena walaupun kita udah bilang kita mau naik dari bandara, bis nggak akan menjemput kita ke dalam terminal bandara. Kita sebagai penumpang harus keluar dari areal bandara. Ini benar-benar keluar ke jalan besar. Bis malam berangkat dari bandara sekitar jam setengah 10 malam. Sementara saya sore-sore udah di bandara. Jadi saya hanya menghabiskan waktu dengan keliling-keliling foto-foto dan numpang ngecas di Indomaret. Saya ngobrol sama karyawannya, menanyakan lokasi persisnya di mana saya harus menunggu bis. Ternyata kalau harus jalan kaki itu lumayan jauh untuk keluar bandara. Saya harus naik project atau numpang sama orang. Dan kebetulan ada karyawannya yang nanti malam mau keluar bandara. Jadi dia menawarkan tumpangan kepada saya. Patokan untuk menunggu jemputan bis Prima Dona, kalau teman-teman datangnya dari bandara, itu adalah rumah makan Putri Minang. Itu emang ada di jalan besar, jalan perintis kemerdekaan, jalan lintas Makassar Maros. Di sebelahnya itu ada Indomaret yang cukup besar. Ternyata karyawan Indomaret yang di dalam bandara itu mau ke sana. Jadi saya senang karena nggak terlalu menyusahkan dia. Sekitar jam setengah 10 malam, bisnya datang, nama saya dipanggil sama konekturnya. Bisnya besar banget, tempat duduknya lebar, dua-dua, tebal, empuk, ada sandaran kaki, dapat selimut, dan dapat batal. Baru jalan beberapa menit, bisnya berhenti di sebuah pokok roti. Jadi kalau teman-teman pengen beli cemilan atau bekal buat di jalan, bisa nih jajan dulu di sini. Begitu bisnya mulai jalan, saya mencoba istirahat aja untuk tidur selama 8 jam perjalanan itu. Dan di luar juga gelap, nggak ada yang bisa dilihat. Untungnya supirnya bawa mobilnya enak, nggak ngebut-ngebut. Hari masih pagi, sebelum jam 6, bis sudah masuk Tanator aja. Saya minta turun di rantai Pao, yang dekat sama lapangan bakti. Karena di sana saya mau cari tempat penyewaan motor. Sebenarnya pemberhentian akhir atau loket bus Prima Dona itu ada di rantai Pao di pusat kotanya. Tidak jauh kalau mau jalan kaki ke lapangan bakti. Tapi karena saya tidak tahu, saya bilang aja saya minta turun di dekat lapangan bakti. Lapangan bakti itu memang nggak di pinggir jalan besar. Jadi begitu saya turun dari bis, saya harus jalan lagi beberapa meter ke jalan kecil, tapi nggak sempit. Dan baru beberapa meter dari jalan besar itu, sudah kelihatan rumah-rumah yang menyewakan motor. Jadi tinggal dipilih aja. Waktu itu, karena mungkin masih pagi, jadi masih banyak yang tutup. Mungkin kalau janjian bisa ya. Tapi rezeki saya lagi nih, ada ibu-ibu yang kebetulan keluar dari rumah, dia lagi bersih-bersih kayak gitu, dan dia menyewakan motor. Jadi saya langsung aja ke sana. Setelah ngobrol dan sedikit negosiasi, saya dikasih harga Rp200.000 untuk menyewa motor selama 2 hari 1 malam. BBM-nya isi sendiri, jaminannya hanya meninggalkan KTP. Destinasi pertama yang saya tuju pagi-pagi itu adalah pasar Bolu. Jadi nih, buat teman-teman yang mau ke Toraja, pastikan teman-teman ada di sana hari Selasa atau hari Sabtu, karena di hari itu ada yang namanya pasar terbau. Ini cuma 2 kali seminggu. Di sini teman-teman bisa lihat berbagai macam bentuk terbau, dengan harga yang fantastis. Katanya ada yang sampai miliaran. Paling penasaran saya itu sama yang namanya kerbau bule. Pasar Bolu ini nggak cuma kerbau isinya, karena kerbau kan cuma ada 2 kali seminggu. Ini seperti pasar tradisional biasa, ada yang jualan sayur, buah-buahan, makanan, dan ada juga terminal bis di sana. Tapi, kalau untuk melihat kerbau ini, kita harus jalan agak ke belakang lagi, itu emang ada kawasan yang sangat luas, kayak ada kandang-kandang gitu. Walaupun namanya pasar kerbau, isinya nggak perlu kerbau. Ada juga ayam dan babi. Kalau teman-teman jalan lagi agak ke belakang, saya sempat melihat tuh bagaimana babi diperdagangkan, diperjual belikan. Jadi, dia dikarungin gitu. Terus, kalau ada yang mau lihat, di muka tuh karungnya gerak-gerak gitu karungnya, serem saya ngelihatnya. Jadi, saya tinggalin aja, saya keliling-keliling lagi di tempat yang banyak kerbaunya. Pengen nyari kerbau dulu ya soalnya. Dari pasar Bolu, saya numpang mandi di tempat kenalan saya. Saya kenal dia lewat kamar saya, di situs couchsurfing, itu yang mempertemukan traveler dari berbagai daerah, negara. Jadi, kita bisa kenal sama mereka, bisa tinggal di tempat mereka, atau cuma sekedar ketemuan. Harusnya, saya bisa numpang-ninap di sana, tapi karena saya menemukan penginapan yang lebih menarik, lebih tradisional, meskipun berbayar, jadi saya lebih memilih menginap di tempat itu. Sementara, di dia, karena lokasinya dekat sama pasar Bolu, saya cuma numpang mandi aja. Setelah mandi, teman saya ini ngajakin ngopi-ngopi sebentar di tempat yang namanya ke anak kopi. Setelah ngobrol dan minum, kita berpisah di sini. Saya jalan sendiri ke destinasi selanjutnya, yaitu Buntu Burake. Buntu Burake adalah sebuah bukit yang di puncaknya terdapat patung Yesus yang dialap sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Jalan ke Buntu Burake itu searah kalau kita mau balik lagi ke Makassar. Jadi, jalannya mulus, lebar, dan menanjak begitu dekat ke Buntu Burake. Tiket masuknya 10.000 rupiah. Setelah parkir, nanti kita cuma jalan sebentar ke area yang ada patung Yesusnya. Namanya di bukit ya. Dari sini, kita bisa lihat pemandangan rantai pau dari atas. Ada bangunan-bangunan, rumah-rumah, dan juga di latar belakang ini sama perbukitan yang hijau-hijau. Asik banget pemandangannya. Selain itu, di sini juga ada lantai kaca dan di bawahnya itu adalah jurang dan kita bisa lihat itu untuk berjalan di atas lantai kaca ini teman-teman mesti bayar lagi 50.000 rupiah. Nanti dikasih kaos kaki khusus yang katanya supaya nggak licin. Dan dulu, orang yang masuk ke sana dan durasi untuk berjalan di lantai kaca itu dibatasin. Tapi kemarin, karena memang pengunjungnya dikit, kita bisa lama-lama di sana. Dari Buntu Burake, saya ke destinasi selanjutnya, yaitu Kambira. Kambira adalah sebuah pohon yang dulunya digunakan sebagai keguran bayi, tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Waktu saya ke sana, apa mungkin karena sudah sore ya, tidak ada pengunjung sama sekali, di sana ada beberapa rumah tongkonan, yang ada penguninya. Dan untuk melihat pohon itu, kita harus bayar tiket 10.000 rupiah. Pohonnya ada di dalam hutan, tapi tidak terlalu jauh dari tempat saya memarkirkan motor dan membeli tiket. Hanya turun beberapa anak tangga, pohonnya sudah terlihat. Di pohon itu nampak lubang-lubang yang sudah ditutup rapi dengan hijau. Dari Kambira, saya bergegas menuju daerah Labo ke tempat penginapan saya, dan seperti yang saya duga, saya agak kesulitan menemukan tempatnya. Saya tidak menyangka kalau penginapan saya itu, halaman depannya bakal seluas itu. Jadi, ini adalah rumah pribadi yang usianya sudah ratusan tahun, tapi sudah direnovasi. Namanya Nepaku Manja Family House. Jadi, rumah utamanya itu ada di dalam sana. Di depannya berderet tongkonan kiri dan kanan. Ada satu yang kecil dekat dengan jalan raya. Saya lupa tanahnya tinggi atau tertutup tanaman. Pokoknya, saya tidak menyangka kalau itu adalah rumah tinggal, apalagi penginapan. Di sampingnya memang ada jalan, tanah, berbatu. Saya pikir itu gang, jadi saya tidak masuk. Saya berhenti karena berdasarkan koordinat peta yang dikasih sama pemiliknya. Karena saya ragu dan tidak yakin itu alamatnya, saya jalan lagi saja terus. Bolak-balik, saya nanya sama orang. Tidak ada yang tahu. Hari mulai gelap. Saya telpon, tidak nyambung-nyambung. Saya duduk di warung, tanya sama orang warung. Dia juga tidak tahu. Kemudian datang ibu-ibu. Saya tanya lagi sama dia alamat ini di mana. Alhamdulillah, dia tahu. Karena itu masih kerabatnya. Dia bilang, dan kami naik motor masing-masing. Dia mengatarkan saya ke sana. Ternyata, jalan yang saya pikir gang itu adalah jalan masuk ke rumah. Senang banget, akhirnya bisa ketemu. dan saya bisa istirahat dengan nyaman malam itu. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana penginapannya, sudah saya tulis di blog saya, livingindardream.com. Linknya sudah saya tulis juga di bagian deskripsi. Demikian cerita hari pertama saya di Tanah Toraja. Nanti di video selanjutnya, di hari kedua, saya akan mengajak teman-teman melihat kuburan batu yang ada di Toraja. Tungguin terus ya. Sampai jumpa lagi.